Intro Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan ada persoalan besar yang harus diwaspadai terkait kasus yang sedang dialaminya. Bukan alasan yang masuk akal untuk memberhentikan dirinya. Fahri menyebut, gaya atau ciri khasa seorang merupakan keindahan dan keaneka ragaman bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan Fahri dalam konferensi PERS di Gedung Nusantara III DPR RI Senayan, Jakarta. Fahri Hamzah hingga saat ini masih mempertanyakan permasalahan yang membuatnya diberi hukuman berat. Sehingga diberhentikan dari seluruh jenjang keanggotaan partainya. Ini nampak adalah adat saya, budaya saya sebagai orang timur. Kultur saya, gaya saya yang sudah sejak saya lahir memang seperti ini. Saya tidak pernah menjadi pejahat, tapi saya berbicara padanya itu saja. Kalau itu yang dianggap sebagai persoalan, maka ini ada persoalan besar. Yang mendorong sehingga pimpinan PKS yang sekarang menggunakan struktur partai untuk melengkapi ketidaksukaannya secara pribadi kepada saya. Dalam keterangannya kepada awak media, Fahri mengatakan hukum di negeri ini akan kembali ke zaman kegelapan bila persoalan gaya atau ciri khas seseorang menjadi bagian dari pasal-pasal dalam hukum. Kalau lah gaya ini harus menjadi bagian daripada pasal-pasal dalam hukum, sadarlah bahwa kita telah kembali ke zaman kegelapan. Karena gaya adalah khazanah dan keindahan dalam tubuh bangsa kita. Indonesia ini terlalu luas untuk dihukum dengan gaya-gaya. Oki Zulindra dan Rizki TVR Parlemen melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!